Intro Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Indy Tan di traditional channel Channel edukasi kripto terbaik bagi calon melayar kripto masa depan Oke, seperti yang teman-teman ketahui, kalau chart bitcoin dan juga kripto currency lainnya itu lagi turun ya Banyak orang yang lagi panik, ini gue harus jual, gue harus hold, atau gue emang harus siap-siap share off di bawah Dan berapa itu harganya Nah, kali ini gue bakal langsung bahas semuanya teman-teman Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tau cara dapet profit dari kripto currency Gue punya e-book gratis buat teman-teman Disitu udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari kripto currency Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya disini ya Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini Dan juga teman-teman harus join grup telegram Trisul Community Karena disana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada coin yang berpotensi untuk naik disana Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community Teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu Jangan sampai teman-teman lewatkan kesempatan ini Karena kesempatan ini terbatas Oke, kita bisa lihat ini di coinmarketcap.com ya Kalau kemarin itu Bitcoin sempat menyentuh Rp50.000 ya Kalau teman-teman ingat Ethereum juga sama itu semua lagi tinggi-tinggi ya nih Kalau teman-teman lihat last 7 days-nya Memang Bitcoin itu masih naik last 7 days Tapi di 24 jam terakhir Bitcoin turun sekitar 2,3% Dan ini udah membuat banyak orang panik ya Karena dari Rp50.000an turun sekitar Rp2.000 Itu kurang lebih di 2,5% ya bener ya ini Ethereum turun di 4,27% Cardano di 4,45% BNB di 2,4% XRP di 6,5% Dogecoin di 7% Kalau Bitoran turunnya sekitar 4,76% Banyak banget yang nanyain gue Ini Bitcoin dan cryptocurrency lainnya turun Atau cuma koreksi bang? Nah, ini pas banget nih bakal gue bahas Biar teman-teman nggak panik Kalau berdasarkan yang gue lihat di sini Itu penurunannya sebenarnya kecil banget ya Jadi selama 7 hari kemarin itu kenaikannya udah gede banget Lihat ini Binance Coin atau BNB sekitar 20% Penurunannya cuma 2,5% Cardano naik 37% Baru turun 24,6% sehari kemarin Ethereum 3,92% naiknya Turunnya 4,33% oke ya Yang megang Ethereum mungkin agak-agak panik Dan Bitcoin naiknya 6,52% selama 7 hari terakhir Dan penurunannya 2,36% Jadi kalau kita lihat Sebenarnya kenaikannya ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunannya Ya kan Jadi bisa dikatakan kalau penurunan ini masih dalam koreksi Nah, tapi memang Seuswajarnya banyak orang yang panik karena penurunan ini Padahal seharusnya kita nggak usah panik Santai aja gitu Kenapa? Lu lihat secara garis besarnya Nanti gue bakal tunjukin di chart yang Ini ya, yang besarnya ya Nah sekarang kita lihat sebenarnya ada news apa sih Bitcoin itu turun Nah, kalau misalnya dilihat dari sini Belum banyak news yang Menjadi penyebab Bitcoin turun Karena memang ini sewajarnya hanya koreksi Tapi di sini ada analisis dari ahli ya Dimana banyak yang membahas Kalau Bitcoin price itu start rate atau turun mulai di 50 ribu dolar gitu Nah, dia mulai mantul Dan ada prediksinya itu bisa turun ke 47.600 di support yang paling dekat gitu Dan intinya sih sebenarnya wajar Kalau Bitcoin turun Kalau Bitcoin sekarang turun Karena kalau teman-teman lihat di chartnya ya Kita lihat ke chart Bitcoin USDT Nah, di sini Kita lihat Mingguan ya Kita lihat jangka panjangnya ya teman-teman Biar teman-teman nggak panik nih Kalau teman-teman cuma lihat dari time frame yang 15 menit Ya jelas panik Karena? Karena chartnya lebih merah semua ya dong Turun semua gitu Tapi kalau teman-teman melihat dari chart yang weekly seperti ini Nah, teman-teman bisa lihat Kalau Bitcoin itu selama 5 minggu kemarin itu naik Nggak berhenti-berhenti ya 1, 2, 3, 4, 5 Dan sekarang itu baru 1 candle merah yang Setengahnya kemarin aja belum gitu Dan kita udah mulai panik Jadi Jadi mungkin nih kita emang harus bisa melihat garis besarnya gitu Dan kita nggak perlu panik Kalau nggak teman-teman cuma akan dimainin market Nah, sekarang coba kita lihat dari Fibonacci Retracement Kita bisa lihat koreksinya berapa Jadi kemarin Kalau dari analisis kemarin-kemarin Gue udah bilang Ini masih bulis dan pasti akan koreksi ya Kalau teman-teman ingat analisis kemarin-kemarin Nah, sekarang Bulisnya sudah berhenti nih Koreksinya Sudah dimulai Nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana? Nah, di sini baru kita bisa memakai yang namanya Fibonacci Retracement Kita coba tarik dari paling bawah ke yang paling atas ya Di sini ya teman-teman Nah, ini sudah mulai candle merah Dengan Fibonacci Retracement Kita bisa lihat support-support yang berikutnya ya Nah, ini garis-garis ini Garis yang di 45.591 ini adalah support Yang di 42.480 adalah support juga Nah, ini teman-teman bisa lihat ke support ini Dan dengan menggunakan Fibonacci kita bisa melihat support yang paling rendahnya teman-teman Support paling rendahnya Maksimal jika memang Bitcoin ini terjadi koreksi Yaitu ada di area sekitar Ini ya teman-teman Di sekitar 0.5 dan 0.681 Kita coba tarik garis di sini ya Kita lihat Nah, kemungkinan memang paling rendah-rendahnya Menggunakan Fibonacci Retracement Itu paling rendahnya Bitcoin bisa turun sampai ke harga Dekat-dekat 40.000 ya Dekat-dekat 40.000 Jadi, kalau misalnya dia turun sampai sini Kemungkinan ya ini cuma Garisnya doang lah Shedownya doang nih Seperti ini nih, panjang Baru dia mulai menaik lagi ke atas nih teman-teman Nah Nah, tapi apakah pasti sampai sini? Oh, nggak juga Karena ini adalah support yang paling jauh teman-teman Jadi, supportnya itu ada beberapa lapis ya Ada di sekitar sini Kita bisa lihat yang lebih detail Ini kita coba ya Nah Ini support-supportnya kelihatan nih sebenarnya Dari support yang paling rendah itu ada di 40.3800 Di yang lebih atas lagi ini ada di 47.800 Nih, teman-teman cocokkan dengan klasik support assistance juga ya Di sini juga sama nih Di 40.2800 Nah, ini adalah support-supportnya nih Jadi, teman-teman bisa siap-siap Bisa ke sini ke level 45.600 Bisa ke level 47.800 Bisa ke level 46.000 Bisa ke level 43.800 Bisa ke level 42.480 Yang pastinya Kalau dilihat dari gerak-geriknya Ini Bitcoin memang sedang mengalami koreksi nih teman-teman Yang pastinya koreksi ini Itu akan berdampak ke coin-coin yang lain ya Nah, kita coba lihat coin yang lain ya Di rutin berdasarkan ini aja ya Top 5 ya Ini Ethereum Kita coba buka ya Nah, untuk Ethereum sendiri Kita coba hitung koreksinya bisa sampai mana Dengan Fibonacci Retracement Ini koreksi maksimal ya Perlu teman-teman catat Jadi, belum tentu bisa sampai sini Tapi kalau udah sampai sini Dan memang harganya masih bullish Itu lebih baik teman-teman beli Di area-area itu Nah, kalau Ethereum itu Saran gue itu dibeli di sekitar ini ya teman-teman Buat yang teman-teman mau nyerok di paling bawah Itu di sekitar 2.300 sampai 2.500 Nah, ini juga support kuat ya Sebenernya yang sebelum-sebelumnya Nah, kurang lebih memang di area ini ya Kalau sekarang koreksinya sangat jauh Koreksinya itu bisa mencapai 2.400 dolar untuk Ethereum Nah, untuk ADA atau Cardano Nah, kita lihat lagi ya Kita coba tarik dari atas sampai bawah Kalau Cardano itu ada di area Ini ya Buruk-buruknya itu ada di area 2 dolar Ini teman-teman Ini buruk-buruknya ya Maksimal di antara 1.700 sampai 1.983 Ini adalah support paling maksimal Kalau memang cryptocurrency Baik Bitcoin, ADA, BNB Dan semua coin-coin lainnya Itu masih melanjutkan trend bullishnya Kalau dia sampai tembus ke bawah sini Lebih di bawah dari 0.618 dari Fibonacci Sudah ada kemungkinan kalau memang trendnya itu menjadi bearish teman-teman Ini untuk Cardano ya Di 1.7582 sampai 1.983 Itu adalah support terkuatnya Dan untuk BitTorrent Kita lihat BitTorrent Untuk BitTorrent itu ada di area Kalau turun lagi ya Kalau memang ini koreksi Dia turun kurang lebih sampai 0.003 dolar Atau kurang lebih di sekitar 50-an rupiah Ya 40-50 rupiah Nah untuk coin lainnya Misalnya BNB Nah kalau BNB Kita coba lihat Disini dengan Fibonacci Retracement Kita coba tarik Untuk BNB sendiri Kita lihat di area 0.5 sampai 0.6 ya Nah ini dia bisa sampai ke 379 dolar Atau 350 dolar ya Ini kurang lebih di sekitar 5 juta ya teman-teman Ini adalah support terkuatnya Kalau misalnya ke bawah teman-teman harus bersiap Kalau memang trendnya itu jadi bearish Nah untuk Dogecoin Kita lihat disini Untuk Dogecoin sendiri kita tarik Lalu kita pasang horizontal line Nah teman-teman bisa lihat disini Kurang lebih di harga 0.23 sampai 0.56 teman-teman Eh 0.25 Jadi itu kurang lebih sekitar di 3.000 ya Di 3.000-an lah sampai 4.000 Nah itu kurang lebih harga koreksi Doge yang menurut gue paling rendah lah Kalau lebih rendah lagi ada kemungkinan jadi bearish Dan kita harus bersiap-siap Untuk kemungkinan terburuk yaitu trendnya menjadi bearish selama beberapa bulan ke depan Dan yang terakhir ini XRP XRP ya baru naik banget kemarin Dan sekarang mulai koreksi Kita lihat koreksinya sampai mana Nah koreksi untuk XRP Jika di analisis dengan Fibonacci Retracement Ini kurang lebih ada di harga 0.93 dolar Sampai dengan 0.838 dolar Ini kurang lebih ada di harga sekitar 11.000-13.000 Kurang lebih Sekali lagi gue ingetin buat teman-teman Ini adalah koreksi paling maksimal Jika trendnya itu masih bullish ya teman-teman Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah mantul di harga yang lebih tinggi Ya itu bagus gitu Kenapa? Karena Memang itu adalah batas koreksi para akhir teman-teman Kalau memang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya Itu masih ada peluang untuk bullish lagi Kedepannya Tapi kalau tembus Dari Fibonacci Ratio yang tadi Itu Psikologis orang-orang Sudah berbeda pikirannya Udah bukan naik lagi Tapi cenderung turun Dan orang-orang cenderung kehilangan kepercayaannya pada cryptocurrency Makanya kebanyakan orang pasti akan jual teman-teman Dan di tik-tik itu Kalau teman-teman mau nyerok dan masih berharap Ada pemantuan lagi Itu teman-teman harus lihat sampai ke support terbawahnya Yang ada di sini ya nih Di sini Kalau Bitcoin mungkin kembali lagi ke harga 30 ribuan Kalau Ethereum kembali lagi ke harga 1.700 dolaran Dan untuk Ini ADA Itu kurang lebih kembali lagi di harga 1 dolar teman-teman Dan kalau BTT itu kurang lebih ada di harga 0,018 dolar ya Itu kurang lebih di sekitar 20-an dolar Nah Kalau BNB itu kurang lebih ada di harga 237 dolar Itu kurang lebih kembali ke harga 3 juta ya Dan Dogecoin itu bisa kembali ke harga 0,16 dolar Atau kurang lebih sekitar 2 ribuan rupiah teman-teman Ya dan yang terakhir ini XRP bisa kembali potensinya itu ke 0,5 dolar Atau sekitar 7 ribuan ya Nah buat teman-teman itu bisa dijadikan referensi Buat teman-teman yang mau melakukan serok dari bawah Teman-teman bisa beli di area golden ratio Fibonacci Yang pastinya teman-teman harus juga memikirkan peluang kalau cryptocurrency dan Bitcoin ini malah lanjut beris Dan teman-teman bisa beli di support yang paling bawah Atau teman-teman ya memang gue saranin yaudah hotnya jangka panjang tahunan Sekali lagi teman-teman gue ingetin untuk selalu melakukan money management ketika teman-teman berinvestasi Dan juga lakukan analisis sendiri Jangan cuma ikut-ikutan karena investasi kripto itu merupakan tanggung jawab masing-masing dari teman-teman sendiri Semoga analisis gue bermanfaat Dan semoga bisa membantu teman-teman bisa cuan lebih banyak Itu aja dari gue, gue Hentitan dan gue pamit dulu Tretwitrisu, tetap cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!